Tribuners, di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini ada sebuah toko roti yang sudah berdiri puluhan tahun lamanya. Ada Maison Weiner namanya, Tribuners. Diriti sejak tahun 1936, toko roti Maison Weiner ini konon menjadi salah satu toko roti tertua yang ada di kota Jakarta. Jalan-jalan ke kawasan Senen, jangan lupa untuk mampir ke sini ya, Tribuners. Di toko roti ini Anda bisa mencicipi berbagai macam kue tempo dulu yang khas Belanda. Nah, untuk tahu informasinya seperti apa, sudah ada rekan kami dari Tribun Jakarta. Ada Peby Adeliana. Halo, selamat sore Peby. Selamat sore, Mufti. Oke, Peby. Bisa diinformasikan kepada Tribuners terkait dengan Maison Weiner ini, lokasinya ada di mana? Baik, Mufti. Jadi, toko roti Maison Weiner ini lokasinya ada di Jalan Keramat 2, Kuitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Nah, kalau mencari toko roti kekinian di kota Jakarta rasanya sudah menjamur ya, Mufti. Tetapi kalau mencari toko roti yang legendaris dengan resep yang sudah turun-temurun mungkin agak susah di kota modern seperti Jakarta. Tapi di kawasan Senen ini ada toko roti Maison Weiner yang konon, toko roti ini merupakan salah satu toko roti tertua di Jakarta karena sudah dirintis sejak zaman Belanda. Sudah dari tahun 1936 begitu informasinya dan masih bertahan sampai sekarang. Nah, jadi kalau ada Tribuner atau para traveler yang datang ke Jakarta kemudian berkunjung ke kawasan Senen, jangan lupa untuk mampir ke toko roti Maison Weiner ini. Baik, Pebi. Tadi disebutkan kalau misalkan memang toko roti ini menjadi salah satu toko roti tertua di Jakarta. Mungkin bisa diceritakan juga, Pebi, terkait tentang toko roti ini. Ya, Mufti. Jadi, seperti yang tadi saya informasikan bahwa toko roti ini sudah dirintis sejak tahun 1936 begitu. Nah, memang menurut informasi yang saya baca dari informasi di dinding-dinding toko tersebut, nah, awal berdirinya toko ini tuh dirintis oleh seorang bernama Li Liangmei. Nah, namun kini usaha tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun dan kini sudah dikelola oleh generasi ketiga dari Li Liangmei tersebut. Nah, saat saya berkunjung tadi, memang aroma wangi roti begitu menyeruak bahkan sampai ke area depan toko roti begitu, Mufti. Nah, memang kalau diperhatikan mulai dari bangunannya sendiri di area dalamnya, ini juga masih kental dengan suasana khas Tempo dulu. Nah, pada sisi sebelah kanan terdapat dinding dengan keramik putih yang juga dihiasi beberapa foto-foto yang mengisahkan tentang perjalanan toko roti dan kue ini. Nah, tempelan sebuah artikel koran juga terpajang di sana. Nah, memang sebagai salah satu toko roti tertua dan legendaris di kota Jakarta, tentunya Mason Weiner ini sudah beberapa kali juga direview oleh media masa begitu, Mufti. Baik, rekan, Pebi. Dan ketika Anda berkunjung ke sana, Pebi, kira-kira jenis roti yang dijual ini seperti apa dan apa saja? Lalu rasanya seperti apa dan harganya berapa, Pebi? Ya, Mufti. Jadi, yang unik dari toko roti ini tak hanya tokonya saja yang legendaris begitu, tapi juga dengan resep-resepnya yang sudah turun-temurun. Nah, jadi kalau tribuner mampir ke sini, Anda bisa menemukan berbagai kue dan roti legendaris khas Belanda tempoh dulu begitu, Mufti. Nah, beberapa nama roti ini mungkin terdengar asing bagi anak-anak generasi 90-an ke atas begitu, itu karena memang beberapa di antaranya masih mengandung kata dalam bahasa Belanda. Misalnya saja seperti ondiku, kemudian juga ada mandelbrut, juga sosisbrut, begitu Mufti. Nah, untuk harganya sendiri memang beragam, bergantung dengan jenis dari roti itu sendiri. Jadi, saat tadi saya berkunjung ke sana, memang ada macam-macam jenis roti di sana. Harganya sendiri dikisaran Rp12.000 sampai Rp75.000. Nah, tadi saya sempat bertanya juga nih, kalau kita ke sini, kira-kira rekomendasi roti apa sih yang wajib dibeli kalau di toko Mason Wiener ini? Nah, jadi di sana tuh katanya salah satu roti yang memang direkomendasikan dan banyak dibeli orang itu adalah roti sordo atau juga on big cooknya. Nah, namun karena roti sordo sendiri porsinya cukup besar, jadi tadi saya memilih untuk membeli on big cook Mufti, karena ukurannya lebih kecil dan cukup untuk saya habiskan sendiri. Nah, kalau dilihat secara tampilan memang mungkin kita di Jakarta masyarakat Betawi kenal yang namanya roti gambang. Nah, jadi roti gambang tersebut punya warna coklat dan rasa yang unik begitu Mufti. Nah, secara tampilan on big cook ini memang mirip seperti roti gambang, tetapi secara tekstur dan rasa tentunya jauh berbeda. Nah, kalau roti gambang itu cenderung teksturnya padat, on big cook ini teksturnya lebih seperti perpaduan antara bolu dan juga roti. Nah, memang untuk rasanya sendiri unik begitu. Itu unik dan khas dan juga ada taburan topping di atasnya, yaitu kismis dan juga almond. Nah, kalau ditanya soal rasanya nih, memang rasanya ini begitu unik karena ada seperti rasa rempah-rempah begitu, namun tetap enak. Nah, jadi kalau ditanya, saya sih tadi nggak cukup beli satu Mufti. Oke, Peby. Dan mungkin jika tribuners ingin juga ikut menikmati lezatnya roti yang dijual di sana seperti Peby tadi, ini kira-kira untuk datang ke sana buka jam berapa toko ini, Peby? Ya, untuk toko roti dan kue Mason Weiner ini buka dari hari Senin sampai Sabtu maksud saya di pukul 7 pagi hingga jam 6 sore. Nah, namun bagi tribuners yang mau datang ke sini, jangan datang di hari Minggu karena toko roti dan kue ini akan tutup pada hari Minggu dan juga hari Libur Nasional. Nah, tapi karena lokasinya tidak jauh nih dari mal yang ada di sekitaran Seneng, mungkin tribuners yang mau hangout atau mau malam mingguan mungkin di mal sekitar Seneng tersebut bisa mampir dulu nih ke toko roti dan kue ini yang ada di Jalan Keramat. Begitu, Mufti. Oke, luar biasa informasi Anda, Peby. Semoga informasi ini juga bisa memberikan rekomendasi untuk tribuners yang ingin berkuliner di sana. Selamat bertugas kembali, Peby.